Sebelum menjalani sidang, Barada Richard Eliezer sempat memberikan salam pada orang tua Yosua sambil bersimpuh. Dalam kesempatan itu, Barada E juga mengatakan Yosua tidak melakukan pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Sidang pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Barada Eliezer digelat di pengadilan negeri Jakarta Selatan mulai selasa pagi. Agenda sidang adalah pemeriksaan 12 saksi dari Jaksa Penuntut Umum. Sebagian besar saksi adalah keluarga Brigadir Yosua tak terkecuali kekasih Yosua, Fera Siman Juntak, dan pengacara keluarga Yosua, Kamarudin Siman Juntak. Sesaat sebelum sidang dimulai, terdakwa Barada Richard Eliezer, Pudihang Lumiu alias Barada E memberikan salam sambil bersimpuh di hadapan orang tua Brigadir Yosua alias Brigadir J saat bertemu di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Kuasa Hukum Barada Eroni Talapesi mengatakan, permintaan maaf yang dilakukan dengan cara bersimpuh merupakan keinginan kliennya sendiri untuk meminta maaf secara langsung kepada keluarga Yosua. Keinginan sendiri, kan tadi saya sampaikan bahwa kan dia dulu pasca dia mengaku apa yang terjadi, kemudian yang bukan tembak-menembak tetapi penembakan, kemudian dia tulis surat, kemudian hari ini dia kemarin dia bacakan permohonan maaf, dan hari ini secara spontanitas tadi teman-teman lihat bahwa sebelum sidang mulai saya dia sudah samperin tadi. Dia secara tulus dia menyampaikan permohonan maaf. Dalam sidang itu juga Barada E menegaskan tidak percaya dengan skenario yang dibangun Ferdis Sambut terkait pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir Yosua ke Putri Chandrawati. Dia juga meyakini Yosua tidak melakukan pelecehan itu bahkan siap membela almarhum Brigadir Yosua untuk terakhir kalinya. Saya ingin menyampaikan, saya akan berkata jujur, saya akan membela untuk terakhir kalinya, akan membela bang saya bang Yos untuk terakhir kalinya. Karena untuk saya pribadi, saya tidak mempercayai bahwa bang Yos setidak itu melakukan pelecehan. Saya tidak meyakini bang Yos telah melakukan pelecehan. Banyak itu saja yang bisa saya sampaikan, namun saya ingin mengatakan bahwa saya siap untuk apapun yang akan terjadi dan apapun keputusan untuk diri saya. Terima kasih. Dalam kasus ini, Barada Eliezer Ridakwa bersama Ferdis Sambut melakukan pemenuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Eliezer disebut dengan sadar dan tak paragu menembak Yosua. Tim Liputan AI News melaporkan. Tim Liputan AI News